Beredar kabar bahwa ada supporter Arema FC, Aremania, yang ditangkap polisi terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Kepala Divisi Umas Polri, Irjen Deddy Prasetyo, terkait ini menegaskan bahwa tidak ada supporter Arema FC yang ditangkap dalam kerusuhan tersebut. Deddy mengatakan untuk informasi lainnya terkait perkembangan penanganan terkait peristiwa itu akan disampaikan dalam waktu dekat. Hingga saat ini Polri mencatat ada 455 orang yang menjadi korban dalam kejadian tersebut, dengan rincian data terbaru 131 di antaranya tewas. Sejauh ini, Irsus serta propam Polri tengah memeriksa 28 anggotanya. Mereka diduga bertanggung jawab dalam penembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan. Selain itu, tim investigasi Polri juga memeriksa beberapa saksi dan pejabat terkait yang berwenang atas penyelenggaraan pertandingan Liga 1 antara Arema FC dan Persebaya. Di antaranya, Direktur LIB, Ketua PSSI Jawa Timur, Ketua Panitia Penyelenggara dari Arema, hingga Kadisbora Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui Menko Pahuka Mahfud MD telah memerintahkan Polri untuk segera mengumumkan pelaku tindak pidana. Agar selanjutnya, pelaku pidana itu bisa segera ditindak untuk mempertanggungjawabkan atas terjadinya tragedi ini. Selain itu, Polri juga diminta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di daerah setempat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!